Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mang Oded berharap warga kota Bandung datang dan belajar ke Saint Farm sebagai upaya mengedukasi masyarakat untuk menghadirkan kemandirian pangan. Bahkan lokasi tersebut pun akan digodok untuk menjadi tempat agrowisata. Banyak bermain datang ke sini untuk ber, apa namanya, belajar ya, untuk belajar di sini. Kalau yang misalnya di rumah nanti disertakan datang ke sini, melihat ayam, petelor, ada yang mampu misalnya punya lahan untuk 5 atau 6 ekor ayam, saya kira alasankan ke rumah. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dispangtan Kota Bandung, Gingin Ginanjar, menyatakan, di Saint Farm, budidaya pertanian yang selama ini hanya mengandalkan padi, dikombinasikan dengan ternak, ikan, dan hidroponik. Gingin menegaskan pada prinsipnya yang ditekankan di Saint Farm yaitu optimalisasi pemanfaatan lahan yang biasanya hanya satu jenis dan pengaturan air yang lebih efisien. Tanian yang selama ini hanya mengandalkan padi saja, dikombinasikan dengan berbagai pangan, ada ternak, ada ikan, ada hidroponik. Tapi yang prinsip di sini bagaimana optimalisasi pemanfaatan lahan, lahan yang biasanya hanya satu jenis, kemudian penggunaan airnya relatif mengandalkan hujan. Kalau sekarang ini pengaturan air itu bisa lebih efisien karena dari ikan atau dari hasil hidroponik itu, air ini bisa digunakan untuk sawah. Selain inovasi kemandirian pangan, sebelumnya kota Bandung pun berinovasi dari sisi kesehatan dengan hadirnya Laboratorium BSL 2 atau Biosafety Level 2 dan di bidang pendidikan dengan hadirnya Channel 132 TV Bandung.